Intro Selamat datang dan selamat berjumpa kembali penggemar setia Leslar di rumah dan kaulah muda mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama dunia entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya Yuk Kita simak bersama-sama dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Yuk Pantengi terus channel ini Jangan sampai bergeser kemana-mana Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Update kabar terbaru Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyebut hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya Hari ini juga untuk saudara L Polres Jakarta Selatan telah memanggil atau meminta keterangan saudara L Kata AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 Lebih lanjut, penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini Hari ini juga rekan-rekan saudara L akan datang ke Polres Jakarta Selatan Tutur AKP Nurma Dewi L yang melaporkan kita mitai keterangan untuk hadir Beliau akan kita panggil untuk memberikan keterangan Sambungnya Sebelumnya, Rizky Dilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan sang istri Lesti Kejora atas tuduhan KDRT Meski begitu, pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut Rizky Dilar meminta ditunda pemeriksaan lantaran psikisnya masih terganggu Memang ia dihujat banyak orang atas tuduhan kekerasan ke Lesti Kejora Terganggu psikisnya terkait narasi-narasi yang tidak baik Ibunya juga terganggu psikisnya Sampai manggil ustaz, ujar pengacara Bilar, ADR Bil Sementara itu, Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti Kejora menyebutkan Pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi Untuk proses hukum keluarga sudah menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian Kata Sandi Arifin saat dihubungi detik kom Kasus KDRT Rizky Bilar yang dilakukan kepada istrinya, Lesti Kejora kini masih ramai diperbincangkan publik Pasalnya Lesti Kejora diketahui sudah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan KDRT Berdasarkan laporan polisi yang beredar di media sosial Rizky Bilar dilaporkan mendorong, membanting ke kasur, dan mencekik leher Lesti Kejora hingga terjatuh ke lantai Ironisnya perlakuan kasar Rizky Bilar tersebut dilakukannya berulang-ulang Bukan tanpa sebab, KDRT tersebut terjadi usai Lesti Kejora mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar Pasca laporan polisi tersebut viral, banyak netizen merasa penasaran dengan sosok siapakah yang jadi selingkuhan Rizky Bilar Tak sedikit netizen yang menuding lawan mainnya dalam sebuah sintron yaitu Devina Kirana Devina Kirana merupakan aktris yang berperan sebagai kekasih Bilar dalam sinetron jodoh wasiat Bapak Babak 2 Jempol gersep netizen pun mengumpulkan sejumlah bukti yang disinyalir menunjukkan adanya perselingkuhan di antara keduanya 1. Caption di Instagram di Tudingkode Devina Kirana tak jarang mengunggah foto di Instagram pribadinya dengan caption yang mengandung kebucinan Cuma mau bilang I love you, ujar Devina dalam caption Hai you, I miss you, katanya dalam caption unggahan yang lain Netizen menilai sejumlah unggahan Devina Kirana di Instagram adalah kode untuk Rizky Bilar Dia bilang I love you di bulan Juli pas ulang tahun Bilar Terus dia pakai bajunya warna maron juga Ujar pemilik akun Instagram at indah.julita14 Oh ini yang sering kode-kode kangen, tapi enggak pernah dispil siapa orangnya, kata pemilik akun AdSupMauti 2. Dituding kabur ke Singapura Ketika kabar KDRT menerpa rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti, Devina Kirana tengah berada di Singapura Aktris ini membagikan sejumlah momen menyenangkan di sana Kepergian perempuan kelahiran tahun 1994 ini ke Singapura dituding netizen sebagai pelarian Abis selingkuh langsung kabur ke Singapura Waktu Lesti Kejora lahiran dia sengaja keluar negeri juga Pas dia up foto lagi pakai baju putih kayak pengantin Dia bilang kangen sama seseorang terus langsung di like sama Rizky Bilar Pantes si Bilar takut banget kalau Lesti dekat-dekat sirkelnya ternyata si tepung roseben ini selingkuhannya Tutur pemilik akun Instagram at amrigeral5434 3. Memakai cincin diduga kapel dengan Bilar Dalam unggahannya, Devina terlihat memakai cincin di jari manis Cincin itu diduga merupakan cincin yang sama dengan pria yang kerap disapa Bilar Kayaknya beneran deh soalnya cincin kapelnya ada Lihat aja foto-foto Bilar dan story cewek ini Cincinnya sama Bilar pakai cincin di jari telunjuk Kata pemilik akun at Oci Septyani 1909 4. Unggahan disukai Rizky Bilar Pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 Devina mengunggah fotonya yang memakai gaun putih layaknya busana pengantin To my 5 person I miss you even I can't meet you Ujarnya dalam caption unggahan tersebut Menurut netizen, unggahan tersebut satu-satunya yang disukai oleh Rizky Bilar Mana yang di like cuma foto ini aja lagi Gimana warganet enggak penasaran Kalau semisalnya benar neng ini selingkuhannya gila sih neng keterlaluan banget Tutur pemilik akun at Peter Krup3 Sementara itu, manajer Devina Kirana yakni Derisha Putra Membantah tuduhan netizen yang mengatakan artisnya adalah selingkuhan Rizky Bilar Update kabar terbaik Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye